Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya robal alamin Di kesempatan kali ini Saya akan membahakan kisah misteri yang ditulis oleh AdMisNai Kalian juga dapat mengunjungi tweet below langsung ya Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya Oh iya, di dalam cerita ini Nama dan tempatnya disamarkan semua ya Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Di kesempatan kali ini Saya akan membahakan kisah misteri yang berjudul Ayahku menumbalkan teman-temanku Seperti apa kisahnya Tak perlu lama-lama lagi Mari kita mulai ceritanya Aku akan menceritakan ulang Kisah yang benar-benar terjadi Dialami langsung oleh Narasumber Yang pernah tinggal di sebuah desa di pelosok Jawa Timur Di sini aku akan menjadi Narasumber Perasaanku selalu sedih bercampur takut Ketika mengingat kembali Kejadian tragis yang menimpa keluarga ku Tahun sekitar 2008 lalu Cerita ini kubagikan bukan untuk menakut-nakuti Hanya sekedar peringatan Untuk kita semua Jangan pernah sekali-kali Meminta pertolongan Kepada jin atau setan Dalam hal apapun Cerita bermula saat aku dan keluarga ku Terpaksa pindah dari Pulau Jawa ke Sulawesi Ini karena usaha bapakku yang bangkrut Kami terpaksa mengikuti saran salah satu kerabat ibuku Yang ada di kota kecil di Sulawesi untuk pindah Di tempat baru ini Kami menempati salah satu rumah Milik teman kerabat ibuku Kami tidak perlu membayar Cukup merawat rumahnya saja Dengan bantuan teman-teman ayah di Surabaya Ayahku mencoba peruntungan baru Dengan membuka warung Di pinggiran kota besar di Sulawesi Yah, kenapa tidak minjem uang saja di bank Buat modal Biar bisa bikin usaha yang lebih besar Tanyaku saat kami mencari ruko untuk disewa Hush, uang bank itu ribah Nanti usahanya tidak berkah Lagi pula apa yang bisa dibuat caminan Jawab ayahku sedikit ngegas Aku sendiri sebenarnya sangat keberatan Saat keluarga ku memutuskan pindah Tapi mengetahui ayahku sudah kepalang pontang-panting mengurus kami Aku tidak pernah berani berbicara secara langsung Soal tidak setujuanku Aku sudah cukup nyaman dengan kota Surabaya Di sana semuanya ada Lalu tiba-tiba Harus pergi begitu saja Ini jelas membuatku sedikit tidak nyaman Tapi semua masih bisa ku tahan Apalagi setelah melihat kedua kakakku yang bertekad Pindah kuliah juga Anggota keluarga ku ada lima Termasuk aku Ada ayah Ibu Kakak perempuanku yang paling tua Kakakku yang nomor dua Yang saat ini duduk di kelas 11 SMA Dan aku yang masih kelas 6 SD Jarak tempuh dari rumah ke ruko yang disewa ayahku untuk membuka warung Cukup jauh Kata ayah sih biar dekat dengan kota sebelah Sedangkan tempat tinggal kami Memang cukup jauh dari keremean Membantu kedua orang tuaku Mempersiapkan warung jadi kebiasaan baru kami sekeluarga Di masa-masa ini Aku benar-benar merasakan keluarga kami semakin dekat Tapi tanpa ku sadari Orang tuaku menyembunyikan rahasia besar dari kami bertiga Pak Nanti Arief bantu-bantu di warung ya Hari ini sekolah cuma setengah hari Karena guru-guru pada rapat semua Ujarku di suatu pagi Ya gak apa-apa Bantu-bantu di warung Jawab ayahku Tidak sampai jam 11 siang Kegiatan belajar-mengajar diliburkan dengan alasan rapat Dari sekolahan Warung ayahku bisa dijangkau dengan naik ojek Ini bisa memakan waktu lebih dari 1 jam Tapi sesampainya di warung Berh Suara keras menyambut kedatanganku Pokoknya Aku mau balik ke Surabaya Terdengar suara teriakan dari dalam warung Tidak berselang lama Kakak perempuanku keluar sambil memegangi pipinya yang merah Aku langsung lari ke dalam warung Kulihat ibuku menangis di salah satu bangku panjang warung Sementara ayahku Terdiam di belakang kaca etalasi lauk warung Ibu yang melihat langsung meraih tanganku Ia memeluk erat-erat Seakan aku mau pergi Ada apa bu? Tanya aku Ibuku hanya menjawab pertanyaanku dengan tangisan Aku melihat ayahku memegangi kepalanya Sambil beberapa kali mengumpat Kenapa bu? Aku mencoba lagi bertanya pada ibuku Mbakmu itu Pengen balik ke Surabaya Sahut ayahku Sementara ibuku masih diam Sambil terus menyeka air mata Arief ngerti kan Ayah baru mau mulai usaha Usaha ayah bangkrut Mulai lagi dari nol itu tidak gampang nak Ujar ayahku lagi Aku melihat ayah memegangi tangannya Tidak lama beliau menangis Sambil mengumpat pada dirinya sendiri Di warung kami hanya ada kami bertiga Tanpa ada pembeli satu pun sedari tadi Warung sesepi ini Adalah hal biasa Semenjak ayahku membuka usaha warung Dan itu sejak dua bulan lalu Tiba-tiba ayahku Bangun dari tempat duduknya Untuk mengambil ibuku Berbisi kepadanya Lalu pergi tanpa sedikitpun melihatku Ayahku kembali terlambat hari itu Namun kebulangannya petang itu Benar-benar mengubah keluargaku Aku ingat benar Ketika aku menyambut ayahku Di depan pintu dengan riang Ibuku seperti ragu untuk menyambutnya Dia hanya menyilangkan kedua tangannya di dadanya Terlihat sangat gelisah Kakakmu dimana? Tanya ayahku Di kamar ya Jangan marah kakak ya ya Pintaku dengan pelan Ayahku menjawabnya dengan senyum Untuk kemudian berjalan menuju kamar Ibu lantas menyuruhku untuk tidur Aku yang waktu itu masih bocah Tahu wajah ibuku Benar-benar seperti orang yang kebingungan Sayangnya aku tidak berani bertanya Semenjak malam itu Semuanya seolah menjadi mudah Warung keluarga kami Setiap harinya Ibarat hari pertama bioskop Memutar film Bok Office Hampir tidak pernah sepi pembeli Terpaksa aku dan saudariku Harus ikut membantu jaga warung Sekitar 4 bulan berlalu Semenjak kami menjalankan warung Ayahku memutuskan membuka cabang baru Yang berada di pusat kota Sekaligus merekrut karyawan Dengan jumlah yang tidak sedikit Hidup kami benar-benar berubah drastis Belum ada setahun Keluarga kami sudah bisa membeli rumah Yang bahkan lebih besar dari rumah kami di Surabaya Ayahku membeli rumah di kota Lengkap dengan perabotanya Keuangan keluarga kami kembali stabil Bahkan jauh lebih baik Aku bahkan tidak perlu lagi naik ojek pangkalan Untuk berangkat ke sekolah Mobil yang terparkir di rumah ada tiga Belum termasuk mobil operasional restoran Di tahun 2009 Keluarga kami sudah memiliki tiga restoran besar Dengan karyawan yang jumlahnya ratusan Kakak perempuanku juga tidak lagi merengek-rengek Meminta kembali ke kota Surabaya Sampai pada suatu hari Akhirnya aku tahu sebuah rahasia Saat itu aku dan tiga temanku Sengaja berkunjung ke warung ayahku Bangunan warung yang dulu hanya bisa memuat tujuh hingga sembilan orang Tapi menurut salah satu temanku Ia melihat hal ganjil Pada salah satu karyawan restoran kami Hei itu karyawan ayamu kan Tanyanya sambil menuju salah satu karyawan perempuan Aku mengangguk Itu ada yang membuntuti kok diam saja sih Ujarnya Apa sih mat? Itu kakak pelayan cuma sendirian Kok kamu bilang ada yang membuntuti? Jangan ngamur Jangan-jangan kamu naksir ya co Timbal si Taejo Salah satu temanku yang memang kocak Benar ini jo Aku tadi melihat ada maluk hitam besar di belakang mbaknya Jawab Ahmad Sudah-sudah Habiskan makanan kalian Habis ini ku ajak kalian ke tempat yang yahut Ujarku mencoba Memisahkan pertikaian kawan-kawanku Mereka kemudian menurun Selesai menyantap hidangan Aku mengajak mereka ke salah satu bukit Yang tidak jauh dari perkampungan dekat restoran Bukit tersebut adalah salah satu spot favoritku Untuk melihat pemandangan sekitar Tidak jauh dari bukit itu Juga ada telaga cernih dan segar Masih jauh gak wan Lelah aku ini Ujar Ahmad Bentar lagi kok Jawabku Setibanya di puncak bukit Kukira semua kawanku semuringah Aku benar-benar puas Bisa menunjukkan tempat ini Tapi saat itu Aku tidak sadar Ada yang aneh dengan Ahmad Aku mengira dia hanya lelah Kenapa mat Kok mukamu pucat gitu Kalau kamu lelah Habis ini kita renang di telaga Ujarku Ahmad tidak merespon Malah menatapku dengan kosong Ketika kami berjalan menuju telaga Ahmad menarik lenganku Aku melihat mukanya yang benar-benar ketakutan Temanku yang satu ini Memang dikenal cukup peka dengan hal-hal yang gaib Wan Makhluk hitam besar yang tadi kulihat di restoran Sekarang dia ada disini Melihat kita dari telaga Bisik Ahmad Aku tidak melihat apapun Jawabku sambil melihat telaga dari kejauhan Sementara dua kawanku yang lain Sudah lari dan melepas bajunya Ayo aku renang dulu ya Ujar Tejo Aku mencoba tidak menggubris apa yang dikatakan Ahmad Dan aku pun langsung ikut menjebur Ketika aku, Tejo, dan Budi asik berenang Ahmad hanya melihat kami dari pinggiran telaga Kamu kenapa, Ahmad? Teriak Budi Ahmad hanya diam dari kejauhan Setelah hampir setengah jam berenang Aku memutuskan untuk mentas Namun tidak lama kemudian Tejo juga ikut mentas di sisi telaga Tapi ada yang ganjil Tejo melambekan kedua tangannya pada aku dan Ahmad Tanpa bersuara Kami langsung berlari mendekatinya Ada apa? Tanya aku Tejo masih terdiam Ia menggigil sambil memeluk kedua kakinya Ahmad mendekat dan berbisik kepada Tejo Setelah itu Tejo menangis sejadi-jadinya Dan Tejo pun berteriak Budi, Mat! Budi! Tadi aku mendengar Budi minta tolong Kukira dia keram Aku mau membawa dia ke pinggir telaga Tapi ketika aku tarik tubuhnya Tubuhnya berat sekali, Mat! Tubuhku ikut ditarik ke telaga Sampai akhirnya aku kehabisan nafas Dan ku lepaskan si Budi Aku takut, Mat! Jelas Tejo Aku seakan tidak percaya apa yang diucapkan oleh Tejo Mungkin ini adalah prank Tapi melihat Tejo yang biasanya kocak jadi ketakutan seperti ini Jelas memunculkan banyak pertanyaan dalam menaku Lalu dimanakah si Budi berada? Aku dan Ahmad masih berusaha menenangkan Tejo yang kementaran Sementara itu dengan Budi Tidak muncul dari dalam air Dengan keadaan yang masih bingung Ahmad tiba-tiba berteriak Seperti kerasukan Joe! Awas kau, Joe! Teriak Ahmad tiba-tiba Kedua tangan Ahmad Sudah mencekik layar Tejo yang masih linglung Wih, kau ngapain, Mat? Teriakku pada Ahmad Pupil Ahmad tertarik ke atas Matanya membelalak Suaranya berat Tidak seperti Ahmad yang biasanya Sadar ada yang tidak normal dengan Ahmad Ku tarik tangannya dari leher Tejo sekuat mungkin Namun Ahmad tidak bergeming Tangannya seperti sudah menempel erat di leher Tejo Istifar, Mat! Istifar! Tejo mati nanti kalau kamu cekik! Ujarku Aku kemudian Membacakan ayat suci sebisaku ke telinga Ahmad Kalau tidak salah surat Anas Baru kubacakan dua ayat Ahmad menoleh Mukanya benar-benar tidak seperti Ahmad yang biasanya Selama mengenalnya Ia tidak pernah membuat ekspresi semengerikan ini Ku kira Ahmad menoleh padaku karena sudah sadar Tapi ternyata tidak Ia malah menonjok dadaku dengan keras Menggunakan tangan kirinya Hingga tubuhku terpental Kenapa kau lepaskan aku, Jo? Kenapa? Teriak Ahmad tepat di muka Tejo Sepertinya yang merasuki tubuh Ahmad Adalah arwah budi yang sekarang tampaknya sudah tewas tenggelam Tejo ketakutan setengah mati Sorry bud, maaf, maaf Aku tidak kuat menarik tubuhmu bud Tolong lepaskan aku bud Jawab Tejo sambil terbata-bata Ahmad yang saat ini di depan mataku Hanyalah jasad semata Aku merasa saat ini Kami sedang menghadapi kemarahan budi yang tidak terima Karena dibiarkan tenggelam oleh kawan sepermainannya Budi, kalau ini beneran kau Tunjukkan di mana jasadmu bud Kita secepatnya akan mengangkatmu dari dalam telaga Ucapku dengan cepat Ahmad melirik ke arahku Ini juga gara-gara kau, Rif Kau bawa kami untuk jadi tumbal bapakmu sendiri Bangsat kau, Rif Ucap Budi dalam tubuh Ahmad Aku semakin bingung Apa maksud ucapan barusan? Apa salahku? Hari semakin sore Sementara lagi mau mahrif Cengkeraman Ahmad tiba-tiba melonggar Tubuh Tejo jatuh ke tanah Ia sudah tidak sadarkan diri Tidak lama setelah itu Ahmad menoleh kepadaku Dengan ketakutan yang tiba-tiba tersungkur Tidak jauh dari tubuh Tejo Aku tidak bereaksi ketika itu Kejadian yang menimpaku sore itu Benar-benar membuatku ketakutan sekaligus bingung Aku tidak pernah mengalami hal-hal mistis Di tengah kebingungan Terdengar sayup-sayup suara perempuan yang sedang tertawa di tengah hutan Terdengar dekat sekali Ya Allah Batinku Kucoba tetap tenang Kuanggap itu hanyalah suara gesekan antara batang bambu yang tidak jauh dari telangat tempat kami berenang Surup menjelang malam Satu temanku tidak ada yang tahu ribahnya Entah tenggelap Entah dimakan setan Jasadnya bahkan tidak muncul ke permukaan Sementara dua temanku yang lain Saat ini tidak sadarkan diri Aku mencoba Mendekati kedua tubuh temanku yang tidak jauh dari bibir telaga Belum sampai tiga langkah Suara yang tadi kembali muncul Kali ini terdengar lebih jauh Aku tidak berani melihat ke belakang Ku coba untuk tetap maju menggapai tubuh temanku Mat Bangun Mat Ayo cari pertolongan Ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Ahmad Tidak ada jawaban Baik Ahmad maupun Tejo Benar-benar seperti mati Padahal mereka hanya pingsan Ketika ku tarik kedua tubuh temanku itu Menjauh dari bibir telaga Kembali muncul suara yang menakutkan Mau kau bawa kemana makananku Kali ini suaranya jelas dan menggemah Aku langsung kemetaran Tanma menunggu waktu lama Aku lari terbirit-birit Meninggalkan temanku Aku sudah lupa Bahwa kami berangkat berempat Yang kupikirkan waktu itu Aku harus menjauh dari telaga secepat mungkin Setelah berlari cukup lama Aku pun tiba di pikir kampung Tolong 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 telpon polisi Teriaku kepada orang-orang yang berlalu-lalang Namun tidak ada satupun yang menggubrisku Sampai akhirnya Datang seorang bapak-bapak yang menghampiriku Mas Arief Ada apa? Tanyanya Tolong teman saya pak Teman saya di telaga pak Tolong teman saya tenggelam di telaga atas bukit pak Ujarku dengan gagap Bapak parubaya tersebut Bisa menangkap perkataanku Ia memasukkan tangannya ke sakunya Mengambil telpon genggamnya Iya nak Tenang dulu nak Saya akan coba telpon polisi Kata si bapak Hari semakin gelap Bapak itu pun mengantarkanku ke restoran milik ayahku Aku masih tidak percaya Kejadian senas itu menimpah teman-temanku Sementara saat pikiranku masih tidak beraturan Bapak yang tadi mengantarkanku Tiba-tiba saja mencengkram lenganku dengan kuat Nak Kau yakin Itu restoran milik ayahmu Tanya bapak itu Iya pak Kau yakin nak Tanyanya lagi Iya pak Memang kenapa pak Aku bertanya balik Tidak ada jawaban Tapi langkah kami terhenti Aku semakin kebingungan Restoran milik keluarga kami Hanya berjarak tidak lebih dari 50 meter Dari tempat kami berpijak saat ini Tapi entah kenapa Bapak-bapak itu terdiam Seperti melihat sesuatu di restoran kami Sementara menurutku Tidak ada yang aneh dari restoran yang setiap hari kulihat tersebut Kita tunggu polisi disini saja nak Ujar bapak tersebut Sambil menunjuk ke salah satu pos polisi Aku bermaksud mengajak para karyawan kami Untuk ikut membantu menolong temanku Tapi si bapak mencegah Katanya lebih baik Tidak mengganggu orang yang bekerja Bapak tersebut kemudian mengucap satu hal Yang masih kuingat sampai hari ini Nak Masakan di restoranmu Mungkin enak Tapi jangan lupa Berdoa lah sebelum kau makan Ujarnya Setelah menunggu hampir 2 jam Satu mobil kepolisian Tiba bersama tim SAR Lengkap dengan perlengkapan selam mereka Tidak menunggu lama Kami segera menuju ke lokasi kejadian Beberapa warga ada yang membuntuti kami Kabar adanya anak yang tenggelam di telaga Didengar orang-orang di sekitar restoran keluarga ku Mereka berkumpul Berduyun-duyun mendatangi telaga Seperti mau melihat festival Belum sampai telaga Salah satu dari anggota polisi Menemukan seorang anak laki-laki dari pinggir jalan setapa Ia memegangi anak yang menggigil tersebut Amat Teriaku Anak itu menoleh padaku Benar Itu adalah Amat Aku bersyukur Amat selamat Namun ketika aku mendekatinya Ia malah berlindung Di belakang petugas polisi yang menemukannya tadi Seperti ketakutan melihat wujudku Saya akan mengamankan adik ini ke bawah bukit dulu Ujar petugas tersebut Kemudian berlalu Ketika aku berpapasan dengan Amat Aku mendengar sedikit bisikan Keluargamu pemuja setan Aku menoleh cepat Siapa yang berbisik padaku tadi Tidak mungkin Amat Kawanku yang selalu berhati-hati dengan ucapannya Yang mengatakan hal itu Setibanya di Telaga Polisi segera memasang garis polisi Sementara petugas Sar sudah bersiap menyisir lokasi tersebut Tidak lama aku dipanggil bapak yang tadi menolongku Ini anak yang melapor tadi pak Ujarnya Nah bisa kau jelaskan dimana temanmu tadi Ujar si bapak Petugas sudah menghubungi keluarga dari kedua temanku Mereka akan segera menuju ke lokasi Budi tenggelam di Telaga pak Kalau Tejo tadi ada disitu pak Loh kok sudah tidak ada Tadi terakhir saya lihat tubuh Tejo ada disitu pak Dekat pohon itu Sumpah Saya tidak bohong pak Ujarku menjelaskan Tubuh Tejo tidak lagi di tempat terakhir aku meletakannya Apa mungkin Tejo sudah melarikan diri Setelah ku tinggalkan Tapi tidak mungkin Ia bersama Ahmad dan tidak sadarkan diri Ahmad bahkan harus dibantu untuk menuruni bukit Siapa yang lantas membawa tubuh Tejo Kepalaku teringat Dengan sosok hitam yang mengejarku tadi Mungkinkah maluk itu tadi Sudah memakan Tejo Bulu kuduku berdiri Aku bukan orang yang tidak punya rasa setiakawan Tapi saat ini Aku benar-benar ketakutan Berjam-jam menunggu Pencarian tidak membuahkan hasil Polisi menyisir di darat di sekitar Telaga Sementara empat orang timsar yang menyelam Mencari keberadaan Budi Waktu sudah menjelang jam 11 malam Para petugas mulai berputus asa Karena tidak segera menemukan titik terang Kakak Budi pun tiba di lokasi Bersama dengan ayah Tejo Setelah berbincang dengan petugas Mereka meliriku Kemudian melengos begitu saja Ayah Tejo membawa seekor ayam hitam legam Seekor ayam cemani Ia mendekati Telaga Aku melihatnya dari belakang Ia berkomat kamit di bibir Telaga Tepat di mana aku terakhir kali melihat Jasa Tejo sebelum kabur Tangan kirinya Memegangi tubuh ayam cemani yang sebenarnya belum cukup besar Sementara tangan kanannya Terlihat mencekik leher ayam Suara ayam tercekik Ayam cemani sekarat dilempar ke Telaga Tidak sampai 10 detik Muncul mayat dari kedalaman Telaga Mengambang begitu saja Itu adalah jasad Budi Aku petugas polisi warga bahkan para petugas sar yang ada di lokasi Benar-benar seperti kehabisan kata-kata Bagaimana bisa Dari tadi para petugas sudah menyelam di sekitar titik itu Namun tidak ada satupun petugas menemukan jasad korban Sementara ayat Tejo yang baru saja datang Berjambi-jambi lalu melemparkan ayam cemani Tiba-tiba saja Ada mayat mengambang di depan kami semua Kemudian jasad Budi Dibawa ke tepian Telaga oleh Timsar Tubuhnya sudah putih-pucat Dari mulutnya Keluar cairan putih Begitu pula dari kedua lubang hidungnya Matanya membelalak Hingga kini aku masih ingat benar Ekspresi wajah mayat Budi Ia seperti marah kepada aku Kakak laki-laki Budi Seperti tidak kaget dengan kejadian yang menimpa adiknya Ia mengusap dahi adiknya dengan lembut Setelah berbincang dengan beberapa petugas Jasad Budi akhirnya Dibawa ke rumah sakit Untuk diotopsi Perlahan mobil ambulan yang membawa jasad Budi Menjauh dari tengah hutan Menembus jalan setapa Hingga hilang dari pandanganku Tiba-tiba aku dikagetkan Oleh sebuah tangan yang menepuk Bahu kiriku cukup keras Saat aku menoleh Tepat di depanku Ada raut muka seorang bapak Dengan wajah muramnya Ia adalah ayah Tejo Yang sampai saat ini Belum diketahui limbahnya Nak Bisa kau telpon ayahmu sekarang? Tanyanya tiba-tiba Aku melihat wajahnya yang sayu Tubuhnya yang begitu dekat denganku Membuatku dengan jelas bisa menghirup aroma menyen yang menusuk hidungku Lebih baik kau ingatkan bapakmu Agar lebih berhati-hati Atau keluarga mu sendiri yang akan merasakan akibatnya Gertaknya Aku tidak benar-benar paham apa yang dibicarakan oleh ayah Tejo Kupikir dia benar-benar membenciku saat ini Dan aku tidak bisa menyalahkannya Karena akulah Orang yang meninggalkan Tejo di tengah hutan Yang kutakutkan hanyalah tentang keluargaku Apakah hal gaib yang menimpaku dan kawan-kawanku Berhubungan dengan keluargaku Tapi apa gerangan Bahkan tidak ada satupun keluargaku yang tahu Aku bermain ke telaga bersama kawanku sore tadi Setelah diintrogasi cukup lama di polsek terdekat Ayahku menjemputku Syukurlah kau selamat nak Ujar ayahku sambil menyetir mobil Aku yang duduk di sisi ayahku Tidak benar-benar mendengarkan apa yang ia ucapkan Aku masih kepikiran dengan ucapan ayah Tejo Tejo sendiri masih belum diketahui di mana jasadnya Pihak kepolisian mengatakan Mereka masih akan menyisiri lokasi seminggu ke depan Ayahnya juga tidak ketinggalan Ia memutuskan untuk ikut mencari jasad anaknya sendiri Ayah Tejo yang merupakan orang asli Banten Memang dikenal sebagai orang yang memiliki kelebihan Terutama dalam hal gaib Rif kau kenapa nak Dari tadi penggung terus Kau tidak mendengar apa yang ayah bilang tadi Ucap ayahku Eh apa ya Maaf aku ngantuk Jawabku dengan singkat Kau jangan begitu Kalau orang tua lagi ngajak bicara Tidak sopan namanya Ayahku mulai menahikan nadanya Ia ya maaf ya Apa ada yang ayah sembunyikan dari kami Ujarku balik bertanya Maksudmu apa Ujar ayahku Sesuatu yang ayah sembunyikan dari aku dan kakak atau ibu Ujarku Kok kamu nanya gitu Ada apa Tidak ada apa ya Jawab saja dengan jujur Tidak ada nak Jawab ayahku dengan singkat Perbincangan berhenti Suasana benar-benar hening Seakan ayahku menciptakan tembok Antara dirinya dan diriku Aku sadar ada yang ia sembunyikan dariku Tapi kupikir Itu tidak penting selama keluarga ku bahagia Kami tiba di rumah Dengan sambutan yang tidak lasim Ibuku berlari dari arah pintu menuju halaman Kemudian memeluk ayah yang baru saja keluar dari mobil Ia menangis sambil meneriakan nama kakak perempuanku Mas Mas Rati Mas Ucap ibuku sambil terisak Iya Rati kenapa bu Ibu tenang dulu Bilang jangan sambil menangis begitu Kalau ngomong jangan sambil menangis Ujar ayahku Aku hanya memperhatikan kedua orangtuaku dari belakang Ibu meliriku Kemudian menyambarku Memelukku dengan erat Bu Kenapa bu Tanyaku Maafkan ayah ibumu yang berdosa ini nak Jawab ibuku Jawaban yang sebenarnya sudah menunjukkan ada yang tidak beres Dengan keluarga kami Sudah Jelaskan dengan singkat Rati kenapa Bentak ayahku sambil menarik lengan ibuku Hampir saja aku terjatuh Karena iku tertarik Rati sudah tiada mas Tubuhnya di dekat pintu belakang rumah Dipagar Ucap ibuku sambil terisak Hah? Dipagar? Apakah ibuku sedang bercanda? Rani dimana? Belum pulang Tanya ayahku Ibuku mengangguk cepat Kami bertiga Segera bergegas menuju ke pekarangan belakang rumah Ayahku tiba-tiba ambruk sambil kaget Ibuku kembali menangis Semakin menjadi-jadi Waktu mungkin sudah lewat tengah malam Tiga ujung pagar berkarat Menancap di leher Dada dan perut Mulutnya terkoyak Hingga ke pipi kirinya Aku seperti melihat adegan dalam film S.A.W Namun bedanya Kali ini aku melihat adegan nyata Ibuku sudah seperti keserupan Namun aku seperti mulai menikmati Pemandangan menyeramkan yang ada di hadapanku Ketika kami semua masih sok Jari-jari di tangan kiri saudariku Bergerak-gerak sendiri Kulihat benar mimik mukanya yang tersenyum Kemudian tertawa dengan lucu Hehehe Ibuku pingsan Ayahku ketakutan Sementara aku tersenyum kegirangan Mendadak aku menjadi liar Aku seperti kehilangan kontrol tubuhku sendiri Aku berusaha berteriak Namun kerongkonganku seperti bukan milik kulakku Kesadaranku mulai menipis Sementara malam kian hening Semuanya menjadi gelap Lalu entah datang dari mana Tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud Menjerit-jerit dengan keras Aku yakin itu suara seorang perempuan Ia terus menjerit ketakutan Matanya menengadah ke atas Tepat di depannya Sesosok hitam seolah siap Menyantapnya kapanpun Beberapa saat kemudian Perempuan itu terbaring lunglai Aku ikut menggigil melihat pemandangan yang terjadi di depanku Mungkinkah ini mimpi Setahuku aku baru saja Dijemput ayahku untuk pulang dari kejadian di bukit tadi Teman-temanku sudah ketemu Oh iya Kakak perempuanku Sedang sekarat menancap di pagar Bagaimana keadaannya Sementara aku bertanya-tanya Tiba-tiba sesuatu menggelinding Hingga menyentuh kaki kiriku Sebuah kepala Lehernya masih meneteskan darah segar Aku tercekat melangkah mundur Potongan kepala itu Kembali menggelinding Hingga wajahnya menghadap ke atas Aku tahu benar siapa pemilik potongan kepala tersebut Aku pun kemudian ambruk Dengkulku menyentuh tanah Kurai potongan kepala itu Ku peluk erat-erat sambil menangis Tangisanku semakin menjadi-jadi Dan tanpa ku sadari Makhluk hitam besar sudah ada di depanku Tubuhku tidak bergerak Aku masih sesenggukan Sambil memeluk kepala kakakku Bajuku sudah penuh dengan darah Ia merebut potongan kepala tersebut Dari gengamanku Lalu melahapnya Darah menetes dari taring bawahnya Yang menjulur ke atas Hingga hampir menyentuh mata Sementara dari belakang Muncul dua orang yang berjalan Mengikuti langkah mahluk tadi Mereka tidak asing pikirku Mataku tidak mungkin salah Mereka adalah Ayah dan ibuku Tapi kenapa? Kenapa mereka tiba-tiba muncul Dan mengikuti mahluk tadi? Aku mencoba memanggil keduanya Namun suaraku tidak keluar dari kerongkongan Pandanganku merayap Aku sudah berada di sebah kebun bambu Tanpa penerangan sedikitpun Tapi anehnya Mataku bisa melihat mahluk menyeramkan tadi Kupikir ini terlalu nyata Untuk menjadi sebah mimpi Aku pun bergerak dan berlari mengejar kedua orangtuaku Kurai tangan mereka Ayah dan ibuku masih bergeming Seakan aku tidak berada di situ Aku berusaha sekuat tenaga Hingga akhirnya Satu patah keluar dari tenggorokanku yang ngeserak Tolong! Ibu menoleh Aku ingat benar Dia berekspresi dingin Namun tetap berusaha tersenyum Ia mengenaliku Ada apa bu? Siapa sebenarnya mahluk itu? Kenapa kalian mengikutinya? Padahal dia yang memakan kakak rati Tapi tidak ada satu pun kata yang keluar dari mulutku Tapi tidak ada satu katapun yang keluar dari mulutku Itu hanya di dalam hati Seakan sulit suaranya untuk keluar Ibu melenggang Aku tidak berani mengikuti mereka lagi Saat aku berusaha menarik ibu dan ayahku Tanpa sadar dari sisi mahluk hitam tadi Ratusan mahluk serupa Muncul dan bersorak ganjil Mereka sedang berpesta Tapi tidak ada satu pun dari mahluk itu yang menyadari Tapi tidak ada satu pun dari mahluk itu Yang menyadari keberadaanku Aku benar-benar tidak dipedulikan Sampai akhirnya dari kejauhan Aku melihat kakak perempuanku yang kedua Sedang berlenggak-lenggok di tengah kerumunan Sejak kapan retna sepandai itu menari tradisional Terkadang ia melenturkan tubuhnya Menggeliat di tanah Dengan kedua tangannya penuh luka cakar Di sisi lain orangtuaku terlihat bersujud ke mahluk hitam tadi Makhluk yang ukurannya jauh lebih besar Dibandingkan mahluk-mahluk yang mengelilingi retna Aku seperti menyaksikan keluarga ku yang sedang bermain peran Tanpa sadar aku berlari mendekati orangtuaku Berlari-berlari Tapi sama sekali Aku tidak mendekati mereka seinci pun Suasana kembali gelap Nak, sadar nak Suara laki-laki menyadarkanku Orang tersebut adalah Ayah Teijo Pak, dimana ibu saya pak? Ujarku Ia terdiam Kemudian mengusap daiku yang berkeringat Terkadang manusia memang bisa hilaf Tapi jika sudah sejauh ini Terkadang manusia memang bisa hilaf Terkadang manusia memang bisa hilaf Tapi jika sudah sejauh ini Ayahmu sudah memancing mahluk yang harusnya tidak ia usik Jawabnya tanpa ekspresi Kuliat halaman belakang rumahku Sudah penuh dengan orang Polisi dan warga setempat Suasana halaman belakang rumahku Tiba-tiba menjadi tenang Dingin Hening sekaligus ganjil Beberapa jam berlalu Masih hening Hingga suara tangisan itu muncul entah dari mana Beberapa polisi datang membawa kantong jenazah lengkap Dengan keranda beroda Tiga kantong jenazah Satu kain kafan sisanya Ranjang jenazah Kemudian melintas di hadapanku Suara rodanya berdecit-decit Bagai jeritan tertahan Suara rodanya Berdecit-decit bagai jeritan tertahan Selintas kafan yang menutupi jahsat itu Tersingkap diterpangin Dari balik kain yang tersingkap itu Terpasang mata menerlik menatapku Seketika itu aku terdiam Ibuku tidak pernah menatapku Dengan ekspresi semenyeramkan itu Dan selesai Itulah kisah nyata yang dialami oleh keluarga aku Semoga dari kisah ini Kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya Ambil sisi positifnya Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like Share dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton